Baik, selanjutnya kita masuk di sales processing Nah, ketika membuat sales order Sales order itu bisa mereferensi kepada dokumen yang sebelumnya ada Misalnya disini adalah quotation Quotation itu kan penawaran kita kepada customer Quotation itu bisa lebih dari satu quotation untuk satu customer Misalnya customer 1 kita menawarkan ada quotation 1, ada quotation 2 Kemudian dari dua quotation ini kita bisa membuat satu order Satu sales order Atau sebaliknya, ada quotation Kemudian dari satu quotation ini kita bisa membuat lebih dari satu sales order Atau satu quotation menjadi satu sales order Nah, berikutnya Nah, di dalam sales order ada struktur dokumen salesnya seperti apa Jadi ada header Kemudian ada schedule line Jadi di header ini ada item Ada item Nah, ini ada standar order Jadi di dalam standar order itu Di header itu ada sole to party Ada ship to party Jadi di dalam salah satu dokumen itu ada tiga kan Ada tiga level Ada header Kemudian ada item Kemudian ada schedule line Ya Nah, di dalam header itu Ada Sold to party Ship to party ini Intinya ini customer-nya ya Sold to party ini Customer yang memesan ya Ship to party ini adalah customer Pesanan itu akan dikirim kemana Nanti juga ada bill to party Tagihannya akan dikirim kemana Atau Nanti yang bayar siapa Ya Nah, ini bisa Pihak yang sama atau Berbeda ya Misalnya sole to party Ship to party Bill to party Atau payernya itu adalah Pihak yang sama Atau bisa juga di Setting berbeda ya Nah, ini adalah Contoh dokumen yang ada di Header ya Nah, dokumen yang ada header ini adalah Dokumen yang valid untuk semua dokumen Untuk semua Item ya Untuk semua schedule line ya Artinya ketika misalnya Itemnya itu di Apa di Dijual ya Untuk customer yang berbeda Ya maka kita harus bikin salah dokumen baru Kan ya Kenapa? Karena Di header itu cuma ada satu Customer Ya Nah, kemudian satu customer itu dia Bisa Memiliki Bisa memiliki beberapa item yang Dijual ya Ke customer tersebut Nah, itu adanya di Item ya Misalnya ada item satu Item Dua Ya Jadi untuk To party Dua, tiga, delapan, tujuh ini ya Ada Item Sepuluh Dan item dua puluh Misalnya disini ya Item sepuluhnya adalah Ini kan materialnya Ya Yang item dua puluhnya adalah materialnya ini Jumlahnya ini dua puluh Ini dua puluh Nah, kemudian Di Termasuk juga ya Di Situ ya Adalah misalnya Conditionnya ya Jadi Berapa harganya Itu adanya di Item Nah, kemudian Berikutnya ada schedule lain ya Jadi di dalam item itu ada Schedule lain ya Kapan barang itu di Kirim ya Dan Berapa yang dikirim pada tanggal tersebut Artinya Bisa jadi ya Yang lima puluh ini dikirim Schedule lainnya dua kali Kalau ini kan Pesan dua puluh Schedule lainnya Pada satu tanggal Ya Yang sama ya Dikirim total Jadi Full ya Nah, kemudian ada juga Partial ya Partial delivery ya Jadi pengirimannya secara Partial ya Yang tanggal satu dua puluh Kemudian tanggal Kemudian bulan berikutnya Misalnya ya Satu November dua puluh Satu Januari Misa tiga puluh Nah, ini adalah struktur yang ada di Sales Dokumen Baik, itu ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati